Intro Sebelum mulai video ini silahkan tekan tombol subscribe di bawah Yang warna merah jangan lupa loncengnya dinyalakan Oke Assalamualaikum Wr Wb Hai, jumpa lagi dengan Bu Ijaz Bagaimana kabar kalian anak-anakku sekalian? Insya Allah dalam keadaan sehat walafian Mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT Karena kita masih bisa berjumpa lagi di PJJ kali ini Sebelum kita mulai Kita berdoa dulu yuk Supaya apa yang akan disampaikan kalian bisa pahami semua Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim Anak-anak sudah disiapkan semua alat tulisnya Siapa tahu ada yang Mau bertanya atau yang penting kalian catat Kalau sudah semua Kita mulai Sekarang kita lanjutkan ke lingkaran Itu kita masuk ke garis singgung lingkaran Ini lanjutan materi yang kemarin ya Sebelum kita lanjut Bagaimana sudah hadir semua ya Sudah join semua di Belajaran jarak jauh kali ini Alhamdulillah Baik Kita masuk ke Gambar berikut ini Perhatikan gambar lingkaran di bawah ini Dengan titik pusatnya di O Lihat segitiga AOP AOP Dimana dia siku-siku di titik A Kalau kita lihat disini anak-anak AOP ini berbentuk segitiga Siku-siku Nah perhatikan di AP ini merupakan apa nih Ini AP ini merupakan garis yang menyinggung Salah satu titik pada Lengkung lingkaran Dia merupakan BSL disingkatnya Biar lebih mudah Yaitu garis singgung lingkaran Yaitu Suatu garis yang menyinggung lingkaran pada satu titik Tiba-tiba ingatkan sekali lagi Lingkaran itu adalah apa anak-anak pengertiannya kemarin Ya kumpulan Titik-titik yang berjarak sama Terhadap titik tertentu Jadi kumpulan nih Garis singgung ini Adalah yang menyinggung lingkaran pada satu titik AP ini Sifatnya adalah tegak lurus dengan AO AO dalam hal ini adalah merupakan jari-jari Dan dia juga kalau dilanjutkan AP tegak lurus terhadap diameternya Ini AO ya Kalau diperpanjang menjadi diameter Jadi sifat garis singgung ini adalah Dia tegak lurus terhadap AO Atau terhadap diameternya AO itu jari-jari atau diameternya Di AO P ini terbentuk segitiga siku-siku Sehingga berlaku teori Pitago Pitagoras Nah untuk menentukan sisi miring Atau hipotonusannya Kemana sudah dikasih tips ya Untuk menentukan sisi miring bagaimana Anak-anak Kita lihat Sudut siku-sikunya dimana Tadi keterangannya di titik A Berarti di titik A ini Lihat di depan Sudut A itu ada sisi yang terpanjang Ini dia Sisi miringnya Ya Udah ingatkan lagi bahwa Tiarumah Pitagoras apa Sisi miring yang dikuadratkan Sama dengan Jumlah kuadrat sisi yang tegak dan mendata Jadi OP yang merupakan sisi miringnya Itu sama dengan jumlah dari kuadrat OA ya OA kuadrat dan ditambah AP kuadrat Dan kalau ditanya OA Berarti Sisi miring yang dikuadratkan Dikurangi Sisi tegak yang lainnya Begitu juga kalau ditanya dengan AP Tetap Yaitu jawabannya Sisi miring dikuadratkan Dikurangi Sisi tegak yang lainnya Yaitu OA kuadrat Jadi Menyelesaikan garis singgung nanti Adalah dengan Menggunakan teori Pitagoras Karena dia kalau dihubungkan Berbentuk segitiga Sampai sini paham? Insya Allah Biar lebih mudah Kita lihat dulu Contohnya Perhatikan lingkaran di bawah Garis AP merupakan Garis singgung Lingkaran GSL Ini AP Sama dengan BP Kamu boleh mengerjakan AP Boleh BP Karena sama Dua-duanya Merupakan garis singgung Jika panjang garis AP Adalah 24 cm Dan jari-jari AO Adalah 7 cm Berapakah panjang garis OP Perlu diketahui bahwa AP ini Tegak lurus dengan OA Garis singgung ini Tegak lurus dengan jari-jari Atau diameternya Kita cari sekarang OP Pada gambar tampak Bahwa AP Ini sama dengan BP Tadi ya Sudah diberitahu Merupakan garis singgung Lingkaran Kita lihat disini Segitiga OAP OAP Dia siku-sikunya Di A Sehingga kita bisa Menggunakan Atau menyelesaikan Soalnya Untuk mencari OP Dengan teori Pitagoras Ada teori Mat Pitagoras Ya Itu Bisa berlaku Bahwa OP Kuadrat Yang merupakan Sisi Ya Sisi miring Yaitu OP kuadrat Sama dengan OA kuadrat Ditambah dengan AP kuadrat Tadi OANya berapa Anak-anak 7 ya 7 kuadrat Ditambah dengan 24 kuadrat Maka nanti OP nya itu Sama dengan 7 kuadrat itu berapa 49 Ya Ditambah dengan 24 kuadrat 536 Buat akar ya Ini perlu diketahui Anak-anak Kalau misalnya Kuadrat disini Dihilangkan Maka pindah ke Ruas kanannya Berbentuk akar ya 49 Ditambah 576 Menjadi Ya 625 ya Akar 625 Adalah 25 cm Mudah kan Mengerjakannya Matematika Asik banget Sekarang kita lanjut Ke garis singgung Persekutuan dalam Disingkatnya Adalah garis singgung Persekutuan dalam GSPD Ingat ya Kalau tadi Garis singgung Lingkaran GSL Sekarang Garis singgung Persekutuan dalam Disingkatnya GSPD Nah Nah Lihat Kalau tadi Kita Membahas garis singgung Lingkarannya Pada satu Lingkaran Satu buah lingkaran Sekarang Kalau pada Dua buah lingkaran Maka disebutnya Persekutuan ya Karena ada dua buah Yang akan Kita selesaikan Disini Lihat garis singgung Yang mana Ini dia Dari AB Adanya di dalam AB ini merupakan Garis singgung Persekutuan dalam Dan MN Ini merupakan Jarak Kedua pusat lingkaran Ini AB Sebagai GSPD MN Itu merupakan Garis pusat Persekutuan Dua buah lingkaran Coba Biar lebih Paham lagi Seperti apa GSPD itu Kita lihat Anak-anaknya Tadi Yang terlihat Ini Tidak ada garis Titik-titik Ini merupakan Garis bantu Keterangannya Adalah sebagai Berikut Jika AB Ini AB ini Yang tadi GSPD Digeser Ke atas Ya AB Digeser Ke atas Sejauh BN Jadi AB Kita geser Sejauh Jari-jari Lingkaran yang kecil Maka akan Diperoleh Ini ON Nanti Nanti ON itu Sejajar Dengan AB Sehingga Sudut MON M ON Itu Sama Dengan Sudut M AB Samanya Dimana Anak-anak Sama-sama Tegak lurus Tegak lurus Sama ya Posisinya Nanti ON Tegak lurus Dengan OM Terus AB Tegak lurus Dengan AM Ini garis singgung Garis singgung Yang ada Di dalam Jadi biar Dia bisa Mencarinya Dengan menggunakan Teori Pythagoras Ditarik garis Bantu Tadi Supaya Dia nanti Berbentuk Segitiga Ini MON Jadi nanti Berbentuk Segitiga Siku-siku Lihat Segitiga MON Atau MNO Sama ya Siku-sikunya Di O Maka Kita bisa Cari Menggunakan Teori Pythagoras Yaitu AB Mana AB Ini dia GSPD Kita misalkan D Disini Itu mencarinya Sama dengan MN Kuadrat MN Sisi apa Yang jarak Dua pusat lingkaran Ya Sisi terpanjang Karena di depan Siku-siku Ya Ini tuh Jadi MN Kuadrat Dikurang Ini kan Sisi ya MN Kuadrat Sisi miring Dikurang Karena ditanya AB AB itu Sejajar dengan ON ya Karena ditanya ON ini ON sama dengan MN Kuadrat Dikurangi dengan Ini dia Dikurangi dengan Sisi MO ya MO itu Adalah Jari-jari besar Ditambah dengan Jari-jari kecilan Tadi kita tambahkan Ke atas Digeser Ya Digeser Memperoleh ON Jadi kita Misalkan AB nya itu Disini AB Misalkan D Sama dengan Akar Ya Ini karena kan Kuadrat disininya Tidak digunakan lagi Di Pindah ke ruas kanan Jadi Kuadratnya jadi akar Ya Itu MN itu kan Sama juga dengan P ya Perwakilannya P Kuadrat Dikurangi R besar Ditambah dengan R kecil Jadi kalau garis singgung Dalam Ditambah ya Jangan lupa Sekarang kita Coba Memasukkan Soalnya ya Penerapan soalnya Bagaimana Yuk Lihat contoh soalnya Sebelumnya Kita bahas soal ini Contohnya Seperti apa Kita lihat contoh soalnya Yuk Panjang jari-jari Dua lingkaran Masing-masing 6 cm Dan 3 cm Jarak kedua pusatnya 15 cm Hitunglah panjang Garis singgung Persekutuan dalam GSPD Ingat ya Kalau GSPD Itu ada yang di dalam Berarti jari-jari Yang lingkaran besar Ditambah dengan Jari-jari lingkaran kecil Sebelum kita bahas Soalnya Kita boleh Melenturkan dulu Jari-jari Tangan kita Boleh ke atas Dua-duanya Ke kanan Digeser dulu Ya Atau di Kebelakangin dulu Tangan Sebelah kanan Dan kirinya Jari tidak terlalu tegang Sudah Yuk Kita bahas ya Matematika Asik banget Ya Tadi diketahui Dalam soal Bahwa Jari-jari lingkaran besar 6 cm Jari-jari kecil Lingkaran kecilnya 3 cm Dan jarak kedua Pusat lingkaran adalah 15 cm Yang ditanya ini AB Untuk menjawab ini Maka Supaya mudah Kita akan titarik garis Di sini anak-anak ya Nih Ditarik dari A Dan nanti Sejadar dengan BN Nanti ditarik Seperti ini Diketahui ya Terus-tua disininya MA sama dengan 6 cm BN nya 3 cm Ditanya GSPD Itu AB nya Adalah Berapa Maka jawabnya adalah AB Sama dengan Ya Ini AB Sama dengan Akar dari MN kuadrat Dikurang MN kuadrat Dikurang Jari-jari besar Ditambah dengan Jari-jari kecil Ditambah ke sini Berbentuk segi 4 Maka D nya Ini AB itu Sama juga dengan D kan Sama dengan MN nya adalah 15 kuadrat Dikurang 6 ditambah 3 Sama dengan 15 kuadrat nya Ada 225 Dan ini 9 kuadrat Adalah 81 Ini itu Akar 144 Sama dengan 12 cm Paham sampai sini Insya Allah Kemudian Ada lagi Garis singgung Persekutuan luar Atau GSPL Bentuknya Seperti ini Anak-anak Kalau tadi kan GSPD Dia disini Tarik garisnya Kalau GSPL Dia ada di luar Ab merupakan GSPL nya Kemudian MN nya Merupakan Garis pusat Persekutuan Dua buah Lengkaran Kita lihat Sekitiga MN O MN O Dia siku-sikunya D O Maka AB Kuadrat Sama juga Dengan D Ya Nilai B itu sama Juga dengan D Dia sama Dengan ON Jadi MN Kuadrat Dikurangi Dengan Jari-jari Besar Jari-jari Besar Dikurangi Jari-jari Yang kecil Sama juga Dengan D Sama dengan P Kuadrat Dikurangi Sisi miringnya Dikurangi Jari-jari Besar Dikurangi Jari-jari Kecil Kalau tadi GSPD Ditambah Disini Perumusnya Untuk GSPL Ya Kita masuk Ke contoh Soal Panjang Garis Singgung Luar Dua Lingkaran 24 cm Jarak Kedua Pusatnya 26 cm Dan Panjang Jari-jari Lingkaran Besar Kalau dengan 18 cm Hitunglah Panjang Jari-jari Lingkaran Kecilnya Gambarnya Dulu Coba Pembahasan Anak-anak Perhatikan Gambar ini Diketahui AB Merupakan GSPL 24 cm Dan Jarak Kedua Pusat 26 cm Jari-jari Lingkaran Besar 18 cm Yang ditanya Panjang Jari-jari Lingkaran Kecil Pertama Kita lihat Segitiga OKP Di sini ada Titik K Di dekat sini Sehingga OKP ini Berbentuk Segitiga Siku-siku Siku-sikunya Di K Maka OP kuadrat Merupakan Sisi miringnya Adalah Sama dengan OK kuadrat Ditambah dengan KP kuadrat OP nya Kita masukkan 26 kuadrat Sama dengan OK nya Itu Adalah Di sini Jari-jari besar Dikurangi Jari-jari kecil Ditambah 24 kuadrat 26 kuadrat 676 Sama dengan Jadi 18 Kurang R Ini yang dicari Ditambah 24 kuadrat 576 676 Pindah ruas Jadi dikurang 576 Sama dengan 18 Min R Kuadrat Hasilnya adalah Akar 100 Jangan lupa Anak-anak ya Ini kuadrat ini Dipindah ke ruas kiri Jadi Akar 100 Jadi ini dikurang Sama dengan 18 Min R Akar 100 Adalah 10 ya Berarti Ini Min R Pindah ke ruas kiri Jadi R Sama dengan 18 Dikurangi Ini 10 ya Pindah jadi Min 10 Jadi jari-jari Lingkaran kecilnya Adalah 8 cm Sampai disini Bisa lanjut kita Insya Allah Matematika Asik banget Sekarang masuk lingkaran Dalam segitiga Adalah Lingkaran yang terletak Di dalam Segitiga Dan menyinggung Setiap sisinya Gambarnya Seperti hujan Anak-anak Sebenarnya Tidak seperti ini Gambarnya Ya Mudah-mudahan Tampak jelas Lingkaran yang terletak Di dalam Segitiga Dan menyinggung Setiap Sisinya Titik pusatnya Merupakan Titik potong Ketiga Garis bagi Sudut Suatu segitiga Ini Membentuk Lingkaran dalam Segitiga ini Berasal dari Garis bagi Ya Cara melukisnya Di buku paket Ada ini Dibuat garis bagi Masih-masih Setiap Sudut Dari sudut A Sudut B Sudut C Dan ketiga Garis bagi itu Bertemu di titik pusat ini Kemudian kita Buat lingkaran Dalamnya Mencari kelilingnya adalah Seperti biasa Keliling segitiga ABC adalah A tambah B tambah C Itu sama juga dengan Dua S Jadi keliling segitiga itu Sama dengan Dua S Dua S itu Atau sama juga dengan S nya Setengah Dari keliling Segitiga Dua segitiga Seperti biasa Ya sama Rumus Awal yang pernah Kamu ketahui Setengah ala Sekali tinggi Atau bisa juga Dibuat seperti ini Anak-anak Akar dari S S nya itu adalah Ini ya Setengah keliling Buka kurung S min A S min B S min C Jika R merupakan Jari-jari lingkaran Dalam Maka Rumusnya adalah R sama dengan L dibagi S Atau L nya itu Luasnya ini ya Sama juga dengan Akar dari S Dika kurung S min A Dikali S min B Dikali S min C Paper S S nya itu dari Setengah keliling Segitiga Ini rumus Jari-jari lingkaran Dalam Kita lihat Contoh soalnya Nah ini lihat Contoh soalnya Adalah Perhatikan gambar Merupakan Lingkar Dalam Segitiga Abis Yang berpusat Di titik O Ya titik O pusatnya Jika panjang AB nya adalah 3 cm Dan AC nya adalah 4 cm Segitiga Abis Siku-siku Di Titik A Maka Tentukan Panjang Jari-jari Lingkaran Dalam Segitiga Abis Kita gunakan Rumus yang Tadi Matematika Asik Banget Langsung Kita ke Pembahasan Ini gambar yang tadi Diketahui AB 3 Maka Ini AB ini Adalah Merupakan Titik sudut C nya Sama dengan 3 Di sini AC Sama dengan 4 Merupakan Sisi Sisi dari B Ya Titik sudut B nya Ini Sini Maka B nya Sama dengan 4 Maka 25 Yaitu Sama dengan 5 Untuk BC nya Dan Kita cari S nya S nya Tadi Sama dengan Setengah Dari A Tambah B Tambah C Kita Masukkan Setengah Dari 5 Nih Tadi Yang B C Ini Merupakan Sudut Dari A Terus 5 Ditambah 4 Ditambah 3 Sama Dengan Jadi 12 Dibagi 2 Sama Dengan 6 Sementara Kita mencari Luas Segitiganya Adalah Setengah Dari AB Dikali AC AB Tadi Berapa Anak 3 AC Nya Itu 4 Jadi Setengah Dikali 3 Dikali 4 Itu 6 cm Per Sehingga Jari Jari Nya Adalah L Per S L Nya Itu Adalah 6 Dan S Nya Itu Adalah 6 Juga Kebetulan Sama Jadi Hasilnya 1 Dengan 1 cm Untuk Jari Jari Lingkaran Dalam Segitiga Sekarang Kita lanjut Ke lingkaran Luar Segitiga Boleh Tarik Napas Dulu Anak Ini Yang Terakhir Ya Lingkaran Lingkaran Luar Segitiga Itu Apa Adalah Lingkaran Yang Melalui Semua Titik Sudut Segitiga Dan Berpusat Di Titik Potong Ketiga Garis Sumbu Sisi Sisi Segitiga Kalau Tadi Lingkaran Dalam Segitiga Terbentuk Dari Garis Bagi Kalau Lingkaran Luar Segitiga Terbentuk Dari Garis Sumbu Garis Sumbu Garis Bagi Garis Tinggi Itu Dibuat Dipelajari Saat Kalian Kelas Tujuh Jadi Terbentuk Lingkaran Luar Segitiga Dari Garis Sumbu Rumus Langsung Jari Lingkaran Luar Segitiga Sama Dengan Sama Sisinya Sisi A Dikali B Dikali C Dibagi Empat Kali Luas Segitiganya Atau Bisa Juga Ditulis Dengan A Dikali B Dikali C Dibagi Empat Luas Itu kan Tadi Sama Seperti Lingkaran Dalam Ak Dari S Buka Kurung S Min A Buka Kurung S Min B Dikali Dengan Buka Kurung S Min C Kita Langsung Ke Soalnya Baik Kita Lihat Contoh Soalnya Panjang Sisi Sebuah Segitiga 13 cm 14 cm Dan 15 cm Hitunglah Jari Jari Lingkaran Luar Ini ketahuinya Kita tulis Yang soal Tadi Di atas Kemudian Pertama Kali Kita jawabnya Yaitu Kita cari S Dulu S 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 Seperti Yang Lengkaran Dalam Dikali A Tambah B Tambah C Kita Masukkan Angkanya Setengah Buka Kurung 13 Tambah 14 Tambah 15 Ini Jumlah Semua Jadi 42 Ya Jadi Sama Dengan 42 Dikali Setengah 21 Kemudian Langsung Kita Kerumus Jari Jari Sama Dengan A Dikali B Dikali C Dibagi Dengan 4 Akar S Buka Kurung S Min A Buka Kurung Dikali S Min B Dikali Buka Kurung S Min C Langsung Kita Masukkan Angkanya 13 Kali 14 Kali 15 Dibagi Dengan 4 Akar Tadi S Nya Adalah 21 Buka Kurung 21 Dikurung 13 Dikali Dengan 21 Dikurung 14 Dikali Dengan 21 Dikurung 15 Hasilnya Adalah 4 13 Kali 14 Kali 15 Dibagi Dengan 4 Akar 21 Ini 8 Dikali 7 Dikali Ini 6 Maka Hasil Akhirnya Ini Bisa Disederhanakan Anak Anak Ya 4 Akar Dari 21 3 Kali 7 Dikali Dengan 2 Dikali 2 Pangkat 2 Dikali 4 Atau 2 Pangkat 2 Dikali 7 Dikali Dengan 2 Kali 3 Sama Dengan Jadi 8 126 cm Ya Ini materi Terakhir Untuk Lingkaran Sampai Dengan Mencari Jari-jari Lingkaran Luar Segitiga Sampai Disini Semoga Apa yang ibu sampaikan Kalian bisa Pahami Dan Selamat Belajar Semoga Sukses Dan Kamu bisa Menyesaikan Soal-soalnya Lebih kurangnya Mohon maaf Sampai Sini Dulu Matematika Asik Banget Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dulu Už Už Vialu Už Sampai Soal-sobian Sampai Sele